Dirjen Bea Cukai bersama-sama pejabat dikeprimusnahkan 5.853 kolibal pres pakaian bekas tangkapan 2018 hingga 2022. Warta Kepri, Ko, ID, sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo mengenai aktivitas importasi pakaian bekas yang mengganggu keberlangsungan industri tekstil dan garmen dalam negeri, sejumlah pejabat tunggi dikeprihadiri kegiatan pemusnahan barang milik negara, BMN, 5.853, 5.853, kolibal pres periode tegahan tahun 2018 hingga 2022 oleh Bea dan Cukai Batam, Senin, 3 April 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut, Dirjen Bea dan Cukai Kemenke URI Askolani, Deputi Bidang UKM Kementerian Kooperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman, PLT, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Mogasima Tupang, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Ekseminasi Jampitsus Dr. Undang Mugopal, SH, M, HUM, Kapolda Kepriirjen Pol, DRS Tabana Bangun, M, SI, Kajati Kepri Rudi Margono, Kasrem 033 WP, Kepala Kantor KPUB dan Cukai Batam Ambang Priogo, Dandim serta Wakapol Resta Barelang. Dalam sambutannya, Dirjen Bea dan Cukai Kemenke URI Bapak Askolani menjelaskan, dari penindakan di Batam di Sita 5.853 kolibal pres periode tegahan tahun 2018 hingga 2022 dengan total nilai miliaran rupiah. Hampir dari seluruhnya didapatkan dari hasil penindakan modus bal pres melalui jalur tikus milik orang kapal penumpang. Selanjutnya, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Ekseminasi Jampitsus Dr. Undang Mugopal, SH, M, HUM mengatakan adanya praktik penyelundupan barang bekas berupa bal pres berisi pakaian, sepatu, tas dan lainnya dapat berdampak pada peningkatan usaha di bidang tekstil di dalam negeri serta dapat berdampak pada kesehatan masyarakat nantinya. Kami dari Kejaksaan Agung RI selalu mendukung dan berkoordinasi dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Beya dan Cukai Republik Indonesia. Hal-hal seperti ini terbuka kemungkinan dapat menyeret aparat negara yang mungkin bekerja sama maupun pelaku hingga barang-barang bekas ini dapat masuk ke wilayah Indonesia. K. Polda Kepri Irjen Pol DRS Tabana Bangun, MSI menegaskan kami dari jajaran kepolisian khususnya Polda Kepri sangat mendukung dalam upaya represif dan preemptif dalam hal penindakan penyelundupan barang bekas di wilayah hukum Polda Kepri. Polda Kepri juga telah melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan beberapa waktu lalu dan saat ini sedang dilakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan di Polda Kepri. Sumber, Humas Polda Editor, Deddy Suwada Terima kasih.